Si Udin pintar menyelam, tiba-tiba matanya sembab, saya buka tausia ini dengan salam. Wa'ala Ahli Sayyidina Muhammad, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah serta rezeki yang berlimpah. Salawat serta salam, semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa adi'inul Islam. Para dewan juri yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan ini, Perkenalkan saya Ayun dari SDI Kreatif Mutiara Nasoleh yang akan menyampaikan tausia yang bertema, Kebersihan adalah sebagian dari iman. Apakah kalian sering mendengar, Anadha Fatul Minal Iman atau Kebersihan adalah sebagian dari iman? Kebersihan merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah SWT, Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Sesungguhnya Allah SWT itu adalah baik, baik dan mencintai kebaikan, Mulia dan mencintai kemuliaan, bersih dan mencintai kebersihan, Dermawan dan mencintai kedermawanan, Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah engkau menyerupai orang Yahudi. Dalam kehidupan sehari-hari, kebersihan adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Dalam kebersihan juga ada jenis-jenis, apakah ada yang tahu berapa sih jenis-jenisnya? Ya betul, jenis-jenis kebersihan ada tiga. Yang pertama yaitu adalah kebersihan diri, kebersihan dimulai dari diri sendiri. Kebersihan juga dimulai dari kebersihan pakaian. Saat kita hendak untuk menghadap ke Allah, maka kita harus suci dan suci dari hadas. Jenis kedua yaitu adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Lingkungan kotor adalah awal dari wabahnya berbagai penyakit. Teman-teman, marilah kita senantiasa untuk membersihkan lingkungan dan selalu menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan hidup kita bersih dan selalu sehat. Jenis ketiga yaitu adalah kebersihan hati. Bersihkan hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernikan atau membersihkan hati dari segala hal yang mengotorinya. Kita harus senantiasa membersihkan hati kita dari bermbagai penyakit hati, seperti bahil dan iri dengki, dengan cara berpikir positif dan berbaik sangka kepada orang-orang lain, agar hati kita senantiasa bersih. Disini, Ayun punya sholawat nih. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Mari teman kita semua saling menjaga kebersihan, bersih hati dan bersih diri. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, jarobbal alamin. Disini, Ayun punya pantun. Tolong dengarkan ya. Mentari senja teratenggelam. Hujan turun dengan lebat. Saya tutup tausia ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.